Implora Urban Lip Cream Matte Udah ada 20 shades, Kak Oke, aku buatin ya videonya Di video kali ini aku bakal swatches shade 13-20 Kalo mau shade 1-12 Ada video terpisah, cek aja Youtube aku Kalo misalnya kalian yang nanya Kak, yang mana sih untuk pemakaian sehari-hari? Itu yang ini ya Ini aku kasih liat close up-nya Jujur ini cantik banget sih, tuh Aku ngerasa ini kayak the whole collection tuh Warnanya bagus banget, sumpah Ini dari jauh ya, ini bagus banget Ini aku kayak Bisa dilihat Dia gak transfer sama sekali Jadi kalo kalian mau pake masker, aman Hai semuanya, welcome or welcome back to my Youtube channel Aku Rato Adelia Dan kalo kamu baru disini, welcome Di video kali ini aku bakal swatch and review Implora Urban Lip Matte Sheet 13-20 Kalo misalnya kalian mau langsung swatchesnya, skip ke menit ini Tapi sekarang kita bahas dulu produknya Dia tuh, aku suka ya packagingnya Jadi kalo kalian beli kayak gini Dia tuh harganya berapa ya Gak nyampe 20 ribu deh kalo gak salah Packagingnya tuh kayak gini Ini simple tapi aku suka Karena ada small details yang aku suka banget Jadi dia tuh ada sheetsnya di depan Udah gitu sheets dalamnya keliatan Dan sheetsnya di atas juga keliatan Jadi tuh kayak gampang gitu nyarinya Jadi dia kayak gini Terus aplikatornya Tipe yang pipih Kayak gini Tuh Untuk finishnya sendiri Dia matte Dan ini aku udah pake sheets favorit aku Ini nomor 15 Dan ini mirip banget sama lipstick yang sering aku pake Jadi nanti kalian cek aja Pas aku di swatch 15 ya Untuk yang nanya dia transfer atau enggak Ini aku baru pake Ini beforenya Dan sekarang aku bakal ke tissue Dia gak transfer ya Harusnya sih ke tissue juga enggak tuh Tapi harusnya kalo misalnya ke masker juga paling enggak Tuh gak transfer Bisa diliat ya Dia gak transfer sama sekali Jadi kalo kalian mau pake masker Aman Ini dia warna isli bibir aku Sekarang kita masuk ke swatchesnya Shade 13 Hazel Nude Kalian bisa liat Warna dia itu nude coklat ya Tuh Sebenernya Warnanya coklat sih menurutku Karena bibir aku agak gelap Dia tuh jadi coklatnya keluar banget kan Tapi kayaknya kalo misalkan Bibir kalian terang gitu Nanti dia bisa Jadi Nude Nah ini warnanya cantik ya Tuh Menurutku dia juga walaupun coklat Coklatnya tuh gak coklat yang gelap banget Sampai bikin kita keliatan tua Tapi dia tuh masih kayak coklat bagus banget Ini tuh Bagus kan Tuh Beberapa hari ini aku juga sering pake si nomor 13 ini sih Cuman nanti ada favorit aku Tapi aku juga lumayan sering pake si nomor 13 ini Karena mau aku dia bener-bener Cocok banget buat sehari-hari Cakep ya Terus dia juga gak cover bibirnya bagus Pokoknya dia bagus deh Sekali lagi ini dia Shade 13 Hazel Nude Kita move ke shade berikutnya Shade 14 Baby Rose Dia itu warnanya nude Tapi nude yang pink Kalo tadi coklat Sekarang dia pink Dan so far menurutku dia warna paling pale Pink gitu Nude pink Tapi dia tetep nge-cover bibir ya Lumayan tuh Pinggir-pinggiran hitam Aku juga udah ke-cover Nah jadi ini dia close up-nya Dia kalo misalkan dipake Full lips tuh Sebenernya kalo misalkan Kalian punya warna bibir aslinya terang Menurutku dia bakal bagus Dipake sendirian Aku cobain Sayang Aku jelas Ini dia hasilnya Kalo misalkan 14 Diompre sama 17 Kita move ke shade berikutnya Shade 15 Salmon Pink Sebenernya menurutku dia gak pink-pink amat ya Jadi sebenernya dia tuh warnanya lebih kayak salmon gitu loh Ya kan Kalian sering banget kan Liat aku pake dimana-mana Baik di Instagram Di video-video Youtube aku Aku tuh pakenya warna-warna kayak gini Ya kan Ini tuh warn aku banget Pokoknya aku tuh merasa paling happy Paling cantik Kalo misalkan pake yang warnanya seperti ini Kalo misalkan skin tone kita sama Ini shades aku by the way Kalian juga pasti suka Karena aku udah nyoba Beratus-ratus lipstick Dan sofa nolku ini yang paling cantik di aku Kita move ke shade berikutnya Shade 16 Dusty Peach Nah ini dia warnanya Warna dia itu warna pink yang pigmented gitu ya Kalo misalkan tadi kan yang ini pink nude gitu Nah kalo misalkan ini tuh kayak lebih keluar aja gitu sih pinknya Jujur ini warnanya bagus banget Jujur ini warnanya bagus banget Jujur ini warnanya bagus banget Nah dia tuh tipe-tipe pink yang natural gitu loh Tuh Ini juga cakep banget ya Nomor 16 Dusty Peach Jadi kalo misalkan tadi salmon pink terlalu orange buat kalian Kalian bisa banget cobain yang 16 ini buat everyday Kalo misalkan kalian yang nanya Kak yang mana sih untuk pemakaian sehari-hari Itu yang ini ya Cakep Ini aku kasih liat close up-nya Jujur ini cantik banget sih tuh Ya kan Dan ini bakal cocok untuk semua skin tone Percaya sama aku Sekali lagi ini dia Shade 16 Dusty Peach Kita move ke shade berikutnya Shade 17 Redwood Jadi dia itu warnanya deep red gitu Tapi ada hint orangenya Ini mohonku cakep ya Dia warnanya kayak deep red gitu Deep rednya tuh deep red yang Shadesnya tuh bagus gitu loh Kayak bikin kita Eh Tau gak sih Ya kan Kayak cakep banget gitu loh Tuh Kalian bisa liat Kalian bisa liat juga di bibir kayak bagus banget Pokoknya ini Aku ngerasa ini kayak The whole collection tuh warnanya bagus banget Sumpah Ini dari jauh ya Ini bagus banget Sumpah Ini aku kayak Aku tuh kayak Cocok aja gitu Kayak pake black outfit Terus red lipstick tuh kayak Wow gitu Ini cocok banget Buat Kinta lipstick merah Kita move ke shade berikutnya Shade 18 Ruby Ruby ini warnanya merah gitu Tapi merahnya ada hint kuningnya Ini tuh kayak red lipnya Taylor Swift deh Cuman kurang Merah ngejreng ya Taylor Swift kan merah ngejreng gitu ya Ini close upnya Ini aku kasih perbandingan Nomor 18 sama 17 yang tadi Jadi pokoknya yang 17 tadi tuh Lebih kayak deep red Yang ada hint orange-nya Kalo yang ini tuh Deep red Yang ada hint kuningnya Cakep ya Ini pokoknya kalo misalkan Kayak pengen kembaran gitu Sama Taylor Swift Bisa pake yang ini Sekali lagi Ini dia Shade 18 Ruby Kita move ke shade berikutnya Shade 19 Carolina Kalian bisa liat Dia tuh sebenernya warna merah lagi Jadi ini nanti juga ada warna merah lagi Tapi si Carolina ini Menurutku dia tuh Lebih kayak ke merah maroon gitu sih Gampal banget Iya kan Dia tuh kayak merah maroon gitu lah Ini bener-bener true Maroon gitu warnanya Tuh Ini aku pas liat close up Dia juga pigmented banget Ini bagus banget sih pigmentasinya Tuh Kalo kalian bingung Antara 18 sama 19 Aku kasih samping-sampingan 18 sama 19 Yang ini 19 ya Sekali lagi Ini dia Shade 19 Carolina Kita move Shade berikutnya Shade 20 Red Color Jadi dia tuh warnanya merah lagi Tapi dia tuh merahnya Merah yang ada hint ungunya gitu Gak banyak Sedikit Tapi kayak Merah Terus kayak ada hint ungunya Nah ini dia Shade 20 Red Gala Ini aku kasih perbandingannya juga Sama shade 19 Biar kalian keliatan Perbandingannya Berikut perbandingan 4 shade warna merah Nomor 17 18 18 19 Dan 20 Jadi basically Mereka semua merah Cuman kayak Keliatan kan ada bedanya gitu Sekali lagi Ini dia Shade 20 Red Gala Oke I think that's all For today's video Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa untuk like Subscribe Dan juga share video ini Ke temen-temen kalian Yang butuh referensi lipstick Kalau gak butuh juga Gak apa-apa Di share aja Nextnya Mau video apa lagi nih Comment di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you next video Bye